Jadi kita masuk ke case yang ketiga Case yang ketiga adalah ketika nilai Egen Itu berupa kompleks number Sudah belajar bilangan kompleks belum? Ada mata kuliah kompleks number ya? Sudah belajar belum kompleks number? Sudah? Yang ada? Sekarang kita lihat Kita lakukan hal yang sama Pertama cari nilai Egen Saya akan meng-copy saja dulu ya Supaya nulis matriksnya tidak berulang-ulang Karena saya enggak tahu komennya untuk meluarkan matriks ya Terminan lambda I minus A harus 0 Ini kita modifikasi sesuai dengan soal yang kita temui Lambda minus 2 5 Minus 1 Dan ini adalah plus 2 Eh salah, plus 2 Oke Dengan cara yang sama Karena terminan lambda I minus A harus sama dengan 0 Nah kita cari persamaan karakteristiknya Maka diperoleh Apa ini? Saya langsung dibuka ya Lambda kuadrat Kemudian plus 2 lambda Min 2 lambda habis Jadi adanya cuma minus 4 Ya Kemudian ini ada minus 1 Di kali 5 adalah minus 5 Tapi ketemu min Ya Jadi plus 5 Ini harus sama dengan 0 Dan kalau yang kiri kita sederhanakan Maka yang kita peroleh sebetulnya adalah Lambda kuadrat Plus 1 Plus 1 Apa lambda yang Anda peroleh? Apa lambdanya? Ada yang tahu? Sama dengan apa? Plus? Minus? Minus minus 1 Minus minus 1 I Imaginer Karena lambda kuadratnya adalah Akar dari Minus 1 Oke Akar dari lambda kuadrat Sorry Lambda adalah akar dari negatif 1 Kalau kita ketemu akar negatif 1 Jadinya adalah imaginer Bisa plus Bisa minus Dan kalau Anda sudah belajar Complex number Sebetulnya plus I Dengan minus I Itu punya istilah apa? Istilah yang namanya? Adalah Kon Apa namanya? Kon Juget Ah Konjuget Konjuget Betul sekali Jadi plus I Berkonjuget dengan minus I Jadi negatif I itu adalah Konjuget dari plus I Demikian juga dengan plus I Adalah konjuget dari minus I Kalau kalian memahami Complex number Sebetulnya istilah Konjuget ini adalah Ketika kita menemukan nilai Agen yang merupakan konjuget Sama Bahwa untuk yang Complex number Kita juga punya Factor Agennya Tapi ternyata Kita cukup fokus Pada satu nilai Lambda saja Karena Factor Agen Untuk Lambda Yang punya konjuget Itu sama saja Jadi kalau kita pakai yang plus I Saya pakai yang plus I Terus misalnya Irvin pakai yang negatif I Itu ya Itu nilai faktor Agennya Akan menjadi sama Hanya bila tanda plus negatifnya saja Tapi tanda plus negatif ini Nanti akan terakomodir Oleh adanya C1 dan C2 Gitu Ya Nanti kita lihat nih Memang saya hanya akan menjelaskan Salah satu saja Nggak usah dua-duanya ya Tapi maksudnya Ketika saya menjelaskan Pakai yang plus I Anda boleh coba sendiri di rumah Pakai yang negatif I Benar nggak sih Yang saya bilang itu Bahwa ternyata Oh sama aja Makanya kita cukup perlu Hanya cukup perlu Hanya cukup untuk Membahas Salah satunya saja Ya Gitu Nah Ketika misalnya saya memilih Pilih Lambdanya adalah Yang plus I Yang plus I Saja Ya Maka Faktor Agen Berarti V Ya Ya udah V doang Ya Adalah Sama Intinya sama persis Dengan yang atas Nanti bedanya akan ada di akhir Cara menganalogikannya ya Jadi kita punya adalah Saya copy dulu Ini ya Saya copy Tapi lambdanya diganti dengan ini Oke Lambdanya diganti dengan I Dengan I Nah Mungkin disini kan ada yang bertanya-tanya Ibu bilang faktor Agen itu bisa Banyak Bu pilihan ya Betul Kenapa bisa banyak Bu Karena persamaan pertama dan yang kedua itu Pasti adalah suatu persamaan yang sama Terus kalian mau menyangkal saya Mau kompen Enggak Bu Ini gak sama-sama sekali Bu Apanya yang sama Bu Yang atas itu dapetnya I minus 2 dikali A Tambah 5B Sedangkan yang bawah itu adalah Min 1A Tambah I plus 2B Itu beda Bu Pure beda Maka saya akan sangkal Anda Saya mau bilang itu adalah sama Ada yang tahu enggak Kenapa saya bisa yakin Atau bisa tahu itu sama Adakah yang punya ide Kira-kira persamaan pertama Atau persamaan kedua Diapain Supaya sama dengan temannya Ada yang tahu Sebelum sambil nunggu saya nulis Ada yang tahu enggak Diapain sih Dari mana saya bisa Meyakinkan Anda Bahwa persamaan yang pertama Itu akan sama Dengan persamaan yang kedua Ada yang tahu gimana Ketika saya punya ini adalah I minus 2A Plus 5B Dan ini adalah Min 1A Tambah I plus 2B Apa yang kalian lakukan sih sebenarnya Untuk mendapatkan nilai A dan B Saya mau tanya Anda begitu Apa yang Anda lakukan ketika mencari nilai A dan B Ini kan sistem ya Sistem persamaan Eliminasi Itu juga akan saya lakukan Sekalipun Koefisiennya adalah Bilangan kompleks Maka Yang saya lakukan adalah Ini yang pertama Yang keduanya itu adalah Minus A Ditambah I plus 2B Sama dengan 0 Kalau kamu bilang adalah Eliminasi Saya pun akan melakukan hal yang sama Saya akan mengeliminasi Saya mau mengeliminasi A Apa yang saya lakukan teman-teman Maka baris pertama Dikali siapa Dikali dengan Min 1 Kenapa dikaliin min 1 Siapa ini barusan yang jawab Kenapa dikaliin min 1 D Karena Kalian kalau mau mengeliminasi A Kalian pengen koefisien A nya sama dong Iya kan Ya Maunya sama kan Oke Coba kalikan Yang atas hasilnya apa Yang bawah hasilnya apa Ini saya bisa punya Hasilnya adalah 2 minus I dikali A D Kurangi 5B Sama dengan 0 Yang bawah Adalah 2 minus I Dikali A Oke saya enggak langsung Kalau kalian bingung I plus 2 Dikali Disinilah kompleks number bermain Atau Kalau disederhanakan Akan menjadi Yang kedua ini 2 minus I Dikali A Kenapa saya pegurung lagi nih Sorry Ini enggak usah pakai I dikali I Kali pelangi ya Kalau kata siapa Kata kalian Kayaknya belasanya pelangi I dikali I Berapa teman-teman Sorry ini keluar Kutang B Min 1 Min 1 Min 1 Kenapa nih Plus Oke Min 1 Ini ya Mana sih Ini ya I Dikali I Adalah Min 1 I Dikali min 2 Min 2I 2 Dikali I 2I Min 2I Plus 2I Jadinya Habis Habis 0 2 dikali min 2 Min 4 Min 4 Apa yang kalian temukan Coba pelototin baik-baik Coba di pelototin baik-baik Apa yang kalian lihat Sama ya Bu Sama Jadi kalian Kalau kalian kompoen ke saya Ibu bilang katanya Kalau mau cari factor agent Pasti pertama Pertama Sama Kedua Sama Sehingga Sosia banyak Kalian tidak bisa mematahkan Pendapat saya ini Kenapa Karena pendapat saya adalah Pendapat semua orang Yang belajar ini juga Dan saya berhasil membuktikan Oh iya Sekilas aja Kayak beda Ini Dengan ini Kayak beda ya Tapi ternyata Sama aja ya Gitu kan Kan toh saya mengalihkan Imin 2I Kesemua Kesemua ruas Kiri kanan Ini sama Kenapa saya perlu Menunjukkan ini adalah Sesuatu yang sama Karena ujung-ujungnya Saya cuma mau pakai Salah satu aja Salah satu baris aja Saya enggak suka yang atas Karena kepanjangan Ada sampai 5 Maka saya pakai yang bawah Berdasarkan Yang ini Jadi saya cukup pakai Salah satu persamaan aja Enggak perlu dua-duanya Teruskan persamaan ini Saya bisa pilih Maka V1 Atau V doang Adalah Pilih nih Ya Pilih Siapa yang mau dipilih Oke Saya akan pilih Waduh Dua-duanya sama-sama Enggak enak nih Saya karena Sebetulnya masalah Susah atau gampang Ribet atau enggak Itu kita yang menentukan Kita yang pilih sendiri ya Nanti kalau kita Agak Molor Selesainya Nanti kita mulai Labnya juga agak molor ya Daripada ini Kepatah Sayang Kalian mau pilih A-nya satu Boleh Enggak salah Kalau pilih A-nya satu Berarti B-nya adalah Satu dibagi ini Dua plus I Silahkan sederhanakan Pakai mata kuliah Kompleks Eh mata kuliah kompleks Nampernya Dapatnya kapan Semester ini Atau sudah berlalu Dapatnya kapan Sekarang Tapi semester ini Sudah kan Menyerhanakan Bilangan kompleks Sudah kan ya Kayak misalnya Jadi ini Saya serahkan pada Anda Kalau Anda mau pilih A-nya satu Jadinya B-nya satu Dibagi dua Plus I Itu boleh Tapi tidak boleh Dinyatakan dalam bentuk Satu plus dua Plus I Sama Kalau Anda Menyerhanakan kompleks Tambor Kalian itu harus Menyerhanakan Bentuk satu Dibagi Dua Plus I Karena yang kompleks Number mau itu Bentuknya Harus menjadi sesuatu Katakanlah X Ditambah Y Jadi kelihatan Ini adalah Bilangan realnya Elemen realnya Ini adalah Elemen Imaginernya Jadi sebetulnya Satu dibagi Dua plus I Itu bisa dinyatakan Sebagai bentuk Seperti ini Kalau setiap orang Tidak mau ribet Maka saya akan Pilih A-nya adalah Dua plus I Jika A Dipilih Dua plus I Maka B-nya Adalah Satu Kok saya bisa Lihat cepat Yang penting Saya ini mau Nol Saya tinggal Bikin A-nya Sesuatu yang Sama dengan Ini B-nya tinggal Menyesuaikan Supaya saya Tidak usah Ribet-ribet Menjadikan ini Ini salah Yang bawah Enggak Kalau kalian Tidak kepikiran Seperti saya Mau pakai yang bawah Juga boleh Jadi Ini Faktornya Saya menemukan Kompleks juga Tapi di ODE Itu ujung-ujungnya Kompleksnya Seperti tidak ada Sama hanya Kalau kalian ingat Solusi ODE Di Di order kedua Terus persamaan karakteristinya Ada yang real Ada yang Ada yang kembar Ada yang kompleks Yang kompleks itu adalah Misalnya E pangkat alpha Plus minus beta I Masih ingat Lalu tiba-tiba Hasilnya Kok munculnya E pangkat alpha C1 sin beta X Tambah Sin beta Y Masih ingat Yang seperti itu Kalaupun gak ingat full Masih ingat gak Saya pernah bilang Seperti itu Serpihan-serpihan Ingatannya Masih ingat gak Masih ingat Masih ingat Masih ingat gak Oke Sudahlah Gak ada ingat Satupun Apa ya Saya ada di mana Oh ini ya Nih Masih ingat ini Materi UTS Masih ingat Nah Jadi kan sebetulnya Waktu itu saya jelasin kan Ini kan sebetulnya Jawaban itu sama persis semua Sebetulnya yang case Yang ketiga ini Itu adalah E pangkat Si R nya itu sendiri Tapi karena R nya adalah Alpha plus minus beta I Maka disini adalah E pangkat alpha Plus beta I Lalu dipecah Jadi E pangkat alpha Sama E pangkat beta I Nah terus kenapa E pangkat beta I nya Bisa dapet seperti ini Dulu saya juga bilang Ini dapet dari complex number Jadi kalau E pangkat beta I Sama dengan Cos beta tambah I Sin beta Tapi tiba-tiba Di jawabannya ini Tiba-tiba gak ada I nya Karena dianggapnya I ini adalah Sudah terinclude Di dalam C2 nya Jadi gak perlu Fikirkan yang aneh-aneh Nah Kenapa saya ingatkan Ini kembali Nah ketika sudah Dapet V nya Aman Ini saya hapus ya Maka solusinya Sama aja kayak Solusi di nilai-nilai Agen yang sebelumnya Solusinya adalah Ini saya copy dulu Ini saya copy Oke Ini dikasih C nya belakangan Solusi fundamental nya dulu ya Ntar Saya kasih namanya Ini V nya adalah Diganti ini V nya belum muncul Kenapa Nanti saya akan Utarakan alasannya belakangan Ini dikali E E nya pangkat siapa E kita tadi yang diambil Adalah plus I Kalau kalian mengambil Yang negatif I Silahkan Jangan nyontek saya Fokus komitmen Dengan pilihan Anda Pakai negatif I Nanti ini juga Akan ada perbedaan Tapi nanti di hasil akhirnya Hasil akhirnya Akan sama persis Ya Ini adalah Negatif Eh sorry Plus I Jadi otomatis Yang saya ambil Di sini adalah I Eh Terus ya T I Nah Ini belum selesai Sampai sini teman-teman Ya Ini baru dibilang Bukan solusinya Ini dikasih nama Istilahnya adalah Fundamental solution Ya Tapi belum ke solusi ODE itu sendiri Nah Sekarang gini Kita pakai di kompleks number lagi Untuk menggantikan E pangkat TI nya Ya Pak yang tadi saya review Ini tetap sama Kemudian E pangkat TI diganti apa Teman-teman tadi Jadi apa kompleks number nya Cos Cos Apa T Terus Ditambah Apa Sinti Jangan lupa ada Sinti Jangan lupa ada I nya Jadi I Sinti Kenapa Masih perlu ada I nya Sabar Habis ini Kita Ke bawah aja deh Ya Nanti ini saya copy Nanti siapin kokaknya Untuk sesi kedua Ini Sama dengan Dikali ini ya Dikalikan masuk Kita kumpulkan nanti Kita caranya akan memisahkan Antara yang real nya doang Sama yang imaginar nya doang Sesuai dengan Sesuai dengan Konsep Complex number Ya Jadi yang kita peroleh Adalah Tetap butuh Tetap butuh Apa namanya Dua kali Apa Dua kali satu ya Ini tetap dua kali satu Nah yang ini Diisi dengan apa Kali pelangi Ya saya jadi tahu istilah Kali pelangi Dua koste Kemudian Ditambah dengan Dua I Sint Kemudian Ditambah Dengan I Kalau ada yang salah Mohon dikoreksi Kemudian Ditambah I dikali I Jadi apa Min satu Min satu Jadi min Sint Yang bawah Koste Plus I Sint T Kemudian Ini Solusi fundamental ini Kita pecah Kita pecah Atas suku-suku Yang ada I Sama yang T T Sama yang enggak ada I Koste Yang bawah Cuma Koste Sedangkan yang Kanan ini Ada dua Sint Ada dua Sint Sama Koste Koste Yang bawahnya Ada Sint Sehingga Solusi ODE Solusi Sistem ODE Adalah Sama Dengan alasan Seperti ini Yang tadi Ada I I Dilebur Kedalam suatu Koeficien Konstanta Jadi Solusi ODE Adalah Saya Kopi Pengahnya Saya Hapus Oke Yang ini Diberikan C Yang ini Juga Diberikan C Dan Selesai Bisa Oh ternyata Sesuai Dengan Waktunya Ada Pertanyaan Sampai Sini Nanti Kalau Masih Belum Paham Saya Berikan Satu Contoh Soal Lagi Tapi Tidak Nanti Tidak Di Sesi Yang Kedua Mungkin Di Minggu Depan Sampai Sini Bisa Yang Yang penting Kalian Harus Yakin Dan Percaya Bahwa Apapun Yang Kalian Peroleh Disini Itu Hasilnya Sebetulnya Persamaannya Sama Walaupun Kita Tidak Bisa Melihat Dengan Cepat Lain Halnya Dengan Sebelumnya Kalau Ini Ya Bu Sama Saya Yakin Saya Bisa Bagi Tiga Yang Atas Saya Bisa Bagi Empat Yang Bawah Maka Diperoleh Persamaan Yang Sama Sedangkan Untuk Yang Kompleks Tambar Biasanya Selalu Ada Yang Enggak Bu Itu Enggak Sama Bu Itu Enggak Sama Nah Padahal Ketika Saya Mencoba Untuk Mencari A Dan B Dengan Cara Eliminasi Atau Saya Pun Sebelum Mengeliminasi Bisa Menjadikan Mereka Berdua Sama Kan Enggak Salah Kalau Kita Kalikan Dua-duanya Dengan Negatif Satu Enggak Salah Juga Kalau Dua-duanya Dikalikan Dengan I Min 2 Yang Penting Saya Bisa Tunjukkan Kita Bisa Menunjukkan Bahwa Yang Atas Ternyata Sama Aja Dengan Yang Bawah Kenapa Perlu Menunjukkan Itu Karena Saya Mau Bilang Sebetulnya Vektor Agen Nanti Ada Banyak Lalu Gimana Bu Kalau Saya Pilih Min I Kalau Anda Pilih Min I Jalan Sendiri Jangan Nyontek Proses Punya Saya Dapatkan Vektor Agen Sendiri Kalikan Dengan E Anda Jadi E Pangkat Min I Nanti Akan Dapat Hal Yang Serupa Kalau Tanda Plus Minus Disini Beda Disini Negatif Negatif Tidak Masalah Nanti Terlebur Dengan Adanya C2 Silahkan Ada Pertanyaan Lebih dahulu Atau Tidak Demang Demikian Materi Sistem ODE Baik Secara Eliminasi Ataupun Secara Nilai Agen Untuk Homogen Ataupun Non-homogen Sudah Beres Kalian Mungkin Yang Perlu Dipahami Adalah Ketika Kalian Mencari Suatu Sistem ODE Dengan Menggunakan Nilai Agen Atau Vector Agen Itu Hanya Dipakai Untuk Solusi Yang Non-homogen Sori Solusi Yang Homogen Saja Kalau Tiba-tiba Ada Non-homogen Gimana Bu Ingat Non-homogen Itu Satu Langkah Semua Sama Satu Metode Yaitu Mencari Nilai Solusi Homogen Habis Cari Solusi Homogen Tebak Solusi Partikuler Habis Itu Dijumlah Sama Kaya ODE 2 Sama Kaya Metode Eliminasi Jadi Maksud Saya Kalaupun Saya Menjelaskan Nilai Agen H Untuk Solusi Homogen Maka Yang Kalian Dapat X P Sorry X H Ini X Homogen X H Untuk Mencari X P Tetap Sama Perlu Ditebak Lagi Ini Kalau Kalian Ingat Catatan Sebelum Beres Yang Lalu Ini Non-homogen Tetap Kalian Yang Dicari Adalah Mencari Solusi Homogen Nah Caranya Solusi Homogen Ini Yang Bebas Mau Pake Eliminasi Atau Pake Nilai Agen Setelah Setelah Solusi Homogen Dapat Carilah Solusi Partikuler Dengan Cara Menebak Tergantung Dari Bagian Yang Non-homogen Ada Pertanyaan Sampai Sini Ada Pertanyaan Ini Sini Ya Bu Silahkan Oke ya Lagi Sini Ada Pertanyaan Yang Lain Selain Sini Mungkin Ada Yang Mau Tanyakan Dulu Yang Sini Udah Ini Udah Sini Udah Ya Nah Teman-teman Kalau Misalnya Memang Tidak Ada Pertanyaan Maka Kuliah Yang Ini Sampai Disini